dia daging semua juga nih eh ada kulitnya ya dagingnya agak beda ini harganya juga lumayan bro ini 80 ribu deh pasti 10 tusuk 80 ribu hai guys welcome back to channel titi dan tian di review titi dan tian hari ini kita lagi pengen review sate paling hits di Jakso sate makanan favorit gue enak banget segala macem sate tuh bisa dinilai dari rasanya enak atau enggaknya tuh kalau gue sih kebanyakan dari bumbunya ya maksudnya bumbunya lah itu yang akan mempunyai bobot tertinggi sama kelembutan dagingnya ya kelembutan dagingnya sate kambing lebih enak lagi nih kenapa gak ada sate kambing tapi gak apa-apa kita fokus di ayam dulu oke kita cek ini adalah sate paling hits dan kita ini no endorse loh geng jadi kita emang bener-bener adil dan merata dan disini kita ada lima satu dua tiga ada empat lima ada lima jenis vendor sate yang kita pakai buat review ini dan katanya harganya bervariasi jadi katanya harganya ada yang dari berapa geng? 35 ribu sampe 80 ribu sampe 80 ribu per porsi gengs ini adalah sate-sate paling hits di Jakarta Selatan dimana ini sering sekali dipesan sama orang-orang terutama manusia di sebelah aku paling enak tuh kalo misalnya makan sate atau beli sate tuh sebenernya duduk disitunya tuh sepas abangnya gitu-gitu ya kipas-kipasnya tuh waaay waaay itu bikin makin lapar sebenernya sampe ada jokes yang bilang lu bawa aja nasi putih iya nasi putih makan sebelah turang sate tuh udah kenyal yuk kita coba yuk dari yang sini dulu ya dari yang paling menarik deh ya ini dari sini-sini aja dulu ya nah ini ada sate apa kita gak tau cuman bentuknya begini ya bentuknya sate begitu ya rata-rata sama rapih tapi kayaknya ini ya lidinya juga tebal tusukannya kita coba ini bumbunya yang mana lagi ini ini ya suami pasti aus boleh dong ngambilin minum bentar beli gelas dulu gue curiga ya kenapa gue nempel mulu sama dia ini 20 tahun gak bisa lepas-lepas terus kayak kayak ada yang aneh nah kebetulan hari ini kita lagi review sate gue mau coba dia makan satenya tuh mau pake mulutnya langsung atau engga soalnya katanya kan kalo gak bisa makan satenya langsung tuh katanya hmm kamu mau sate yang mana? yang ini boleh yang mana ini? ayo boleh kita suap langsung sate langsung ke mulutnya ya kamu pake tangan dong biar romantis ini pake tangan? engga dicopot pake tangan suapin ke aku biar romantis dicopot kamu gak mau makan ini langsung dari tusuknya? ya gak romantis lah kok kayak gitu kenapa sih? kuriga gue kuriga gue kenapa emang makannya gak apa-apa bahkan susunya bukannya gini tapi suami curiga ya? curiga istri kenapa? kebanyakan nonton ini kebanyakan nonton Susana gue kebanyakan nonton Susana dikira gue pake susu gimana kalo di film Susana dia mesen satenya 100 biji terus begitu makan jatoh ke belakangnya ya? horor gila satenya gitu ya begitu kan iya jatoh ke belakangnya terus abang satenya nadahin lagi jijik banget sumpah emat abang satenya cuan kalau gitu kalau gitu bang boki satenya nadah 100 biji gua banyak banget gua banyak banget gua banyak banget lu gua akus juga lu lu bikin hajatan lu gua aku makan langsung dari tusuknya hmm terbuktikan aku gak pake susuk terbuktikan dia cinta beneran tuh 20 tahun lebih gak lepas-lepas dari gue tuh manis bumbu kacangnya kayak sate-sate yang sering gue makan kalo kekawinan yang ya steaknya pokok bagus terus Patenya juga emang tebal Kalo di abang-abang suka di mix tengah-tengahnya tiba-tiba Pulit Ya tapi kan option Lembut juga kok Bumbu kacangnya manis tapi ya Bumbu kacang lebih ke arah manis Tapi enaknya gak kasar Kadang nguleknya Oh kacangnya digerusnya halus Dan actually gue gak terlalu tau ya Nama-nama tukang sate apa Hits gitu apa gitu Gue cuma tau beberapa aja ngelangganan Dan biasa kayak misalnya dekat rumah Oh tukang sate yang di depan polsek tuh enak Nah gitu gak tau namanya apa Cuman yang gitu Ada beberapa yang tau yang terkenal Ya oke enak sate Nilainya 8,5 menurut aku Nilainya gue kasih 8 lah Gue gak bisa nebak harga kalo belum ada benchmark Memium mungkin Harga 10 tusuknya 40 ribu Iya 45 ribu kali ya 45 ribu Ini harganya 36 ribu Oke namanya sate apa Sate Apjai Oh ini sate Apjai Kok beda sih Ya tapi oke loh Maksudnya Ya emang pasti oke lah sate Apjai 36 ribu loh Gue kira tadi masih 40an 40 sama gojeknya ya Hahaha Sama ongkir Yang berikutnya Coba ini ya Oke kita lihat dulu nih satenya dia Dia daging semua juga nih Eh ada kulitnya ya Ya dia ada kulitnya nih Nah dia ada kulitnya Nah actually gue sebenernya gak demen sate yang ada kulitnya Gue juga Gue juga gak suka Jadi emang ya favorit kalian sih Mungkin kan kadang suka ada yang pake Oh mix-mix sama Ya ada yang minta kulit kok gue Minta semuanya daging full Minta semuanya daging Oke Gak semanis yang tadi Lebih gurih gitu ya Kalo favorit sih Apa ya Aku lebih suka yang pertama Apa ya Aku lebih suka bumbu yang pertama Ini emang ada nih bumbu kacang sate yang kayak begini nih Tapi ini semuanya Kalo kalian seneng yang Agak oily Enggak bumbunya nih yang bedanya Dagingnya agak beda ini Dagingnya tuh kayak Jadi ini dia dibakar bareng bumbu langsung ber gitu Kalo yang ini ayam doang dibakar bisa Bumbunya beda Coba ya pake lontong Ini bumbu yang kayak gini gue kurang suka Agak apa ya rasanya ya Kayak agak pahit Ya? Ya gak? Bukan pahit sih Kayak apa gitu Gimana ya Iya maksudnya kayak ada apanya gitu Tapi kalo dibandingin aku lebih suka yang pertama sih Kalo ini nilainya menurut aku 7,5 Gue 6,5 lah Harganya? Gak tau gue apa yang paling bingung Ini harganya kayaknya 30 ribu Ya 30 ribuan lah 33 ribu, 35 ribu Iya 30-35 Oke ini sate per tok Oh sate per tok Aku bener-bener ngecoba sih Tau cuman ya gak pernah beli juga Harganya 36 ribu 36 ribu Yeay Berit-berit Betul Bumbunya rasanya kurang mantep Ini emang Ini terkenal banget loh yang padahal Jadi emang sebenernya tergantung lidah Kayak ada apanya ya Oke lanjut Jadi mikir Yang berikutnya Ini Dibalik-balik dulu Langsung ada bumbunya gengso Ini little bit Oily juga Ini udah dibumbuin sama dia Jadi kita udah gak repot Oke Dari sticknya juga tebel banget nih premiumnya Tapi lucu ya Beda ya Tiga bumbunya beda semua ya Tiga bumbunya beda Padahal betul-betul Ini manis Ini agak pahit menurut gue Dia kacangnya teksturnya lebih kasar Lebih tasty Tekstur kacangnya lebih kasar Dagingnya gimana ya yang Eh bener kan Kalau lembut yang pertama nih tadi soté apa Namanya abjai Tapi enak-enak Aku suka bumbunya Aku suka enak Beda aja Bumbunya menurut gue basic ya Bumbu kacangnya Tekstur kacangnya Berasa Jadi kayak digigit tuh Kayak kacangnya tuh masih Krik Kacangnya soalnya Gede-gede Gede-gede Mungkin emang itu signature-nya dia Yang ya Harganya 70 Nilainya 7,5 Harganya 30 ribuan sampai 40 Ya segitulah 35 ribu Standart ya harganya Oke Ini sate sambas Oh sate sambas Sate sambas tuh sate fitness ya Sate fitness Biasanya clean Gak pake ini Putih Pake cuman dikasih jeruang Kayak bangsa semi tuh pada pesennya itu tuh Yang anak-anak fitness Oh sate sambas Seneng banget pada pesen sate sambas Kok berubah ya Apa Semuanya tuh kayak berubah Gak tau dulu kayak gue ngebayangnya sate sambas Sebenarnya ya Cuman dulu sate referensinya belum banyak kali Dikit-dikit Sate sambas Sambas Cuman ini emang enak banget loh harusnya Harusnya Emang enak sih Cuman masih enakan abjai Kalo misalnya disuruh pilih Harganya berapa? Harganya 35 ribu Ya standart Ya bener segitu Harusnya ada sate abang-abang yang gak jelas juga tuh Ya itu enak juga tuh Dan yang lidinya pake lidi beneran Lanjut Nah ini aku udah tau Ini sate khas senayan ini emang Ya ini udah ciri khas banget Ini udah ciri khas banget Gini dagingnya bentuknya begini Dia tuh kayak daging ayamnya Bukan per Biasa ada per ruas gitu Ada tiga gitu ya Kalo ini gak Dia kayak cuman satu gitu Dan bumbunya juga halus Bumbunya halus Mendingan biar seru kita siram ya Ini dia Nyam-nyam Ini tuh ayamnya lebih lembut Ya tapi bumbu sate khas senayan Gue gak terlalu favorit Soalnya kayak peanut butter Kalo aku suka banget Ini enak banget Lembut Coba kita makan ya Ya iya sih kayak peanut butter Tapi Emang suka aja tasty Lembut manis Satenya manis Dagingnya juga Tanpa dimakan pake bumbu Juga udah manis Kalo ada acara aku Biasanya pesennya ini Enak Tapi bumbunya Gak terlalu favorit Gue buat model kayak gini Gak kayak bumbu kacang beneran Dagingnya emang manis Dagingnya enak Gue akuin dagingnya enak Mantep gitu Dagingnya manis Harganya juga lumayan bro Ini Rp80.000 deh pasti 10 tusuk Rp80.000 Rp81.400 Belum raja Belum ongkir Kamu lebih seneng makan sate pake apa? Pakai lontong atau nasi? Gue lebih seneng makan sate pake nasi putih Kenapa? Soalnya Bumbu kacangnya tuh sama sambalnya tuh Pake nasi putih tuh enak gitu Di makannya tuh kayaknya enak Apalagi nasi putihnya panas Lontong kan biasanya udah dingin Iya iya Gitu Gue sih suka lontong sih Terus pasangan Simple aja enak Pasangan lauknya sate itu paling enak pake Soto ayam Jadi ini nilainya berapa yang? Ya gue kasih 7,5 Kalo aku 8,5 Karena emang ini enaknya maksimal Enak Cuman Not my Kita sampe ke sate aja kita beda Oke yang terakhir Terakhir ini suami nih Suami kerjanya pesen ini mulu Ya Ini favorit gue nih Dari bentuknya gue udah hafal Ini pasti sate RSPP kan? Betul RSPP nih Kita tuang Kamu deh yang tuangnya Oke Wow Sate RSPP Oke gengs Nah kenapa gue suka sate RSPP Soalnya dagingnya tuh gak gede-gede banget Dagingnya pas gitu Kalo kayak gini gemuk enak gitu Cuman gue senengin kayak gini-gini Jadi makannya bisa banyak Kalo gue sih jujur gue biasa aja sih Enak sih enak Tapi maksudnya dia kebanyakan Banyak item-itamnya Itu bisa minta sama abangnya diatur lah Iya sih Cuman bumbunya tuh Buat gue paling pas sate RSPP Gak terlalu manis Cuman lebih manis Bumbunya gak terlalu halus Jadi manisnya disini Aslinnya disini Karena ada yang manisnya segini Aslinnya segini Kalo itu dia deket tuh Tapi rasanya enak Emang tasty banget sih Maksudnya pas di lidah kita Harganya berapa ya? Lupa gue Harganya 35 ribu Ya standar ya harganya 35 ribu ya Harganya 35 ribu Hmm Nilainya? Ya gue kasih 8 lah That's my favorite Ya oke 8 juga deh aku Sate tuh one of my favorite Indonesian food Asli Indonesia ya Iya Sate tuh asli Indonesia Madura Madura Ada sate apa lagi sih? Sate padang Sate padang gue gak suka sama sekali Enak banget Beda lagi kita Sate padang tuh agak aneh Bumbunya Kenapa itu enak banget ya Soalnya udah kebiasaan gue seneng banget nasi padang Kayaknya cocoknya pakai nasi padang Terus ada sate apa lagi sih? Marangi Sate daging Oh sate sapi Daging tapi dia banyakan kecap doang Oh Ada bumbu kacangnya Sate kambing ya? Iya Oke Terus apa lagi ada sate apa lagi? Sate tai chan ya itu lagi Itu belakangan lah ya Tapi enak sate Paling enak juga sate itu modelnya sebenarnya sate kambing gue paling demen Gue kalo kekawinan pasti ngincernya sate Oh itu standar ya Lihat orang salam salama makan sate gitu-gitu Dan gampang juga makannya gitu kan Satu tangan bisa tinggal set Simpel Kita makasih banget kalian suka kasih masukan-masukan Sampai jumpa lagi di berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax